Hai karena pemerintah semuanya kita mau review gelatin powder iya kan apa sih gelatin powder ini nah banyak yang pemerintah saya enggak tahu ya saya kejelasin aja ya gelatin adalah zat yang diperoleh dengan maestra kolagen dari tulang rawan atau kulit hewan cuy nah seperti sapi ikan dan babi sekitar 98 sampai 59 persen kandungan dalam gelatin adalah protein atau asam amino seperti glicin sedangkan sisanya adalah air serta sedikit vitamin dan mineral dan jangan khawatir pemisah semuanya di sini ada halalnya ya permisahnya jadi aman permisah semua jadi enggak ada babinya ya jadi bener-bener ini dari hewan cuy ya dan permisah semuanya juga harus tahu juga ya permisah semuanya di sini manfaat ya kan ada manfaat dari gelatin sendiri apa sih ada enam manfaat gelatin bagi kesehatan yaitu menjaga kesehatan kulit dan rambut mengurangi nyeri sendi menjaga fungsi otak dan kesehatan mental meningkatkan kualitas tidur mengendalikan kadar gula darah terus menjaga kualitas vaksin nah terus Hai apa lagi ya permisah semua gelantin tuh banyak banget jadi saya bebas lagi ya jadi ada lagi menjaga kesehatan kulit rambut itu biasanya ya dan dia itu mudah jadi dapat mengulit itu menjadi mudah kering berkerut dan berkeriput nah jadi kalau ini Insyaallah jadi apa namanya gelatin ini untuk meningkatkan pertumbuhan atau ketebalan rambut termasuk yang menderita kebotakan atau kerontokan di rambut cuy ya nah jadi ini bagus banget cuy dan ada lagi ya jadi ini ada mengurangi rasa nyeri nah banyak ya rasa nyeri apa jadi sendinya terutama kebanyakan ada di di wanita ya kan karena tulangnya tuh sedikit agak ini ya apa namanya berbeda dengan laki-laki jadi agak rapuh gitu agak inilah gitu ya ya permisah semuanya jadi gini ya saya gerangin lagi ya jadi mengurangi rasa sendi ya produksi kolagen yang berkurang seiring pertumbuhan usia juga bisa berdampak pada kondisi sendi dan tulang rawan hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pada sendi seperti radang sendi atau osteoartritis nah Hai banyak yang enggak tahu atletis tuh apa ya permisa semuanya Nah saya jelasin lagi osteoartritis adalah peredangan peradangan kronis di sendi akibat kerusakan pada tulang rawan nah terus osteoartritis adalah jenis artritis atau radang sendi yang paling sering terjadi kondisi ini menyebabkan keluhan seperti sendi-sendi terasa sakit kaku dan bengkak nah ya kan terutama lagi ada sering terjadi pada jari-jari pada jari-jari tangan ya lutut pinggul dan tulang punggung nah biasanya umum ini secara bertahap seiring waktu cuy nah apalagi ya permisa semuanya biasanya ah ini meringankan gejala terus juga mencegah mencegah berburuknya atau membantu penderita agar tidak beraktifitas kembali secara mandiri cuy jadi ya harus ya itu ya kita sudah pengobatan dan ini ya permisa semuanya dan menjaga fungsi otak dan kesehatan mental ya terus ada lagi meningkatkan kualitas tidur terus menilai kadar gula darah nah terus efek samping ya efek sampingnya ya biasanya ada rasa tidak enak pada mulut begah atau perut kembung rasa panas dalam dada sendawa berlebihan jadi yaitu efek-efek samping ya kalau misalnya minum gladi powder ya jadi kalau misalnya ada efek samping yang menurut pemisah ataupun yang diminum ini ya cepet-cepet ke dokter juga ya terus ada lagi memicu reaksi alergi ya kan pada sebagian orang jadi enggak semua orang juga di bagian aja ya apa misalnya semuanya biasanya yang mengalami reaksi alergi paling parah itu biasanya ya gatal-gatal kesulitan bernafas pembengkakan pada wajah bibir lidah atau tenggorokan jadi harus waspada biasanya gelatin-glatin powder itu banyak beredar yang palsu ataupun yang imitasi ataupun apa jadi ya ngerit lah gitu ya efek-efeknya itu luar biasa banget tapi gelatin powder ini ini permisah tenang aja nih sudah ada kode halalnya juga dan disini ada yang sudah dari MUI juga udah ada ya jadi aman permisah semuanya ini premium jadi gelatin bubuk nah disini yang sapinya ya kita beef gelatin atau gelatin sapi di komposisi jadi Insya Allah aman ini permisah semuanya dan pengen tahu komposisinya berapa aja atas blablabla nanti cara pembuatan apa nanti ada videonya kita cikidot aja permisah semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bye-bye aja semuanya kali ini kita mau eh apa nih review gelatin ya permisah semuanya nah gelatin adalah zat yang diperoleh dengan mengekstrak kolagen dari tulang rawan atau kulit hewan ya seperti sapi ikan dan babi sekitar 98 sampai 99% kandungan dalam gelatin adalah protein atau asam amino ya permisah semuanya terus seperti glisin sedangkan sisanya adalah air setelah sedikit vitamin dan mineral nah itu jadi hati-hati ya permisah semuanya kita ngeliat tadi ada-ada babinya juga ya permisah semuanya nah disini ada halalnya jadi aman permisah semuanya jadi nggak ada babinya dan permisah semuanya ini gelatin powder ini buat apa sih nah ini adalah buat apa ya namanya nah jadi persennya ini buat tulang persendian jadi tadi adalah kita kasih sendok ini sekitar 2 sendok atau 10 mili kurang lebih ya 10 gram lah nah jadi sekitar 5 gram 5 gram jadi 10 gram nah ini airnya sekitar 220 sampai 250 mili air nah permisah semuanya nah satu lagi ya permisah semuanya kalau misalnya eh nggak suka manis gitu ya nggak bisa ditambahkan gula ya permisah semuanya ataupun ini tuh rasanya tuh ini ya apa nama campak gitu maksudnya nggak ada rasa gitu jadi kalau permisah semuanya oh nggak seneng nggak ada rasanya ya pakai gula juga boleh ataupun nggak pakai gula nggak apa-apa ini nggak pakai gula ya permisah semuanya tapi ini kita tuh pakai gula aren jadi eh sebelumnya jadi kita diaduk dulu ya permisah semuanya jadi kayak gini permisah semuanya jadi bener-bener apa ya dan namanya terjaga banget kualitasnya ya permisah semuanya dan kalau mau cari gelatin ini di online ada ya permisah semuanya ya ada kita pakai ini ya gulanya gula aren ya tuh permisah semuanya jadi gula arennya sekitar kurang lebih nah ini aja jangan terlalu banyak pokoknya ini satu sendok lah satu sendok makan begitu permisah semuanya untuk rasa-rasa manis aja menghilangkan rasa ini aja dan kalau gelatin yang bagus itu biasanya ada agak-agak amis-amis gitu ya permisah semuanya ya karena itu bener-bener dari apa ya hewan tulang tulang bener dari tulang-tulang hewan gitu ya permisah semuanya jadi kalau misalnya banyak sekali beredar gelatin yang palsu ya permisah semuanya nah jadi diaduk-aduk-aduk nanti jadinya itu kayak agar-agar gitu ya ya mungkin agar-agar gitu ya permisah semuanya jadi aduk-aduk-aduk-aduk nah jadi permisah semuanya kayak gitu ya permisah semuanya jadi kalau mau ngambil itu bisa air dispense nah habis itu permisah semuanya udah sampai kayak gini nanti bisa masukin kulkas nanti bisa masukin freezer ataupun pendingin gitu ya kalau misalnya yang nggak mau buru-buru yaitu masuk freezer juga supaya dia itu jadi apa ya menggumpal gitu jadi kayak agar-agar ya jadi permisah semuanya kita tungguin lagi nanti jadinya seperti apa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bye bye semuanya jadinya kayak gini permisah semuanya jadi agar-agar ya permisah semuanya nah nanti eh jadi apa ya tergantung ya mau agar-agar banget atau setengah agar-agar atau mau agak lembut sedikit juga bisa nah pokoknya bentuknya jadinya seperti ini ya permisah semuanya jadi ada masuk freezer jadi bisa masuk freezer atau kulkas atau pendingin ya permisah semuanya oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bye bye yoyo yoyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channel iklim fadisha jangan lupa di subscribe dan di komen di share juga jangan lupa dibunyikan loncengnya nah belum menarikkan terbaru dan labek nah permisah tau nih di video kali ini kita mau review nah Hai gelatin powder cuy nah disini ada emunya jadi disini ada merek juga Hai ya Nah terus ini Hai Bif gelatin atau gelatin sapi nah Hai dan ini kegunaannya buat apa jadi yang persendian sakit terutama dengkul ataupun kropos ya tulang itu ya semakin lama semakin usia kita semakin bertambah dan ada rasa nyeri di lutut atau persendian-persendian lah terutama kayak jari ya terus lutut siku ataupun apa ya itu Insyaallah ya dengan rutin kayak gini minum ya itu rasa nyeri atau rasa sakit ya bisa teratasi ya enggak enggak langsung cek itu enggak langsung hilang juga enggak gitu ya jadi sedikit sedemui sedikit rasa nyeri rasa linu rasa apa gitu ya itu ya hilang sedikit demi sedikit ya permisah semuanya dan ini terutama terutama nih ya biasanya apa ya di karena gini tulang itu kan gini ada yang perempuan ada laki-laki beda-beda ya tulang-tulangnya ya jadi biasanya raku terlalu cepat biasanya tuh dialami seorang perempuan gitu ya dibanding laki-laki tapi laki-laki juga ada gitu ya misalnya semuanya dan makanya usia-usia dan tua itu rentan sekali lagi permisah semuanya makanya jangan sampai naik tangga atau jalan jauh ini jalan ya terus ataupun yang menanjak itu ya takutnya ya persendian-persendian itu bisa sakit gitu ya pemisah siapa dan gipengkulnya tuduh linduk banget nah itu kita sudah ini ya sudah kita buat darah cik itu bentuk itu nanti jadinya agar-agar kita jadi misalnya tuh agar agar jadi kalau kita terlalu lama di luar jadi akan cair lagi jadi ini masukin lemari es atau freezer ataupun pulkas gitu lah ya bahasanya lah ya pemisah semuanya Hai ini tuh rasanya tuh ya rasanya ya rasanya ada amis-amisnya gitu karena disini dari ini hewan-hewan ya jadi ada sapi terus macem-macem lah ya pemisah semuanya dan ada babinya gitu ya jadi tenang aja permisah semuanya kalau kalau yang ini permisah semuanya ya ini tuh ada halalnya nah jadi jangan khawatir permisah semuanya memang ada beberapa yang mengandung babi cuy ya dan alhamdulillah ini yang enggak cuy tidak ada imuninya halal kita cobain ya pemisah semuanya dan cium dulu pertama kali Hai karena rasanya pertama kali campah ya terus nggak ada sama sekali nggak ada rasa nggak teman apa ya permisah semuanya makanya kalau kita ini tuh boleh dikasih gula madu ataupun gula aren bebas termisah sama tergantung seleranya masing-masing ya permisah semuanya boleh juga campah kayak gini ataupun nggak ada rasa ini boleh pakai banget ya permisah semuanya jadi tergantung selera ya kita cobain ya kalau saya bikin yang ini nih sudah ada gulanya jadi gulanya tuh bukan gula putih tapi gula merah cuy ya Hai dan rasanya ya Hai sedikit manis enggak enggak manis banget sih dikit aja jadi rasa campah itu masih ada Hai agar-agar kayak gini cuy ya ini kena Hai kalau kita terlalu lama di ruangan terbuka ataupun suhu yang panas banget ini jadi kan cair lagi Hai rasanya itu memang sedikit ya menurut saya pribadi yang agak aneh juga ya tapi tapi ini bagus buat kesehatan bagus apalagi untuk wajah terus apalagi tadi banyak banget manfaat-manfaatnya bisa ngelihat video sebelumnya ya pemirsa ini bagus banget gitu Hai belinya dimana ya ada juga di tempat-tempat 4 kali juga ataupun di shop ya dimanapun banyak ya luar ada sope ada tuh di mana tuh atau terlagi di Hans tadi ya ada di link juga ada ataupun yang Hans nah ini juga ada Instagramnya pokoknya sekian dari saya kalau menonton pribadi saya ini bagus banget buat kesehatan cuy ya jadi terutama yang lagi rasa nyeri yang yang ngapain di alami saat ini jadi cocok banget semuanya ya sekian dari saya dan terima kasih udah subscribe link komentar juga video jangan terima kasih ada semua kalian kalau bisa tambahin nanti tambah semuanya mungkin jangan tambah dalam juga kita saling kerja sama saling support juga cuy mau keren opening super yang makan minuman tempat sejarah ataupun apa yang belum saya review belum saya jami belum saya kunjungi tmj Instagram saya kimfandisen masuk kemen212 apa perkota makan banyak 2015 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton